Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waesir li amri wahlul ukdatam milisani yafkahu koli amabadu Ihwati limanya Yang diramati Allah SWT Pemirsa KTS yang berbahagia Di kesempatan kali ini Tidak hantinya kita bersyukur kepada Allah SWT Di hari-hari Ramadan yang penuh berkah ini Di 10 hari terakhir Kita berharap mendapatkan rahmat Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Dimana puasa Ramadan dibagi dalam 3 fase Fase rahmah Magfiroh dan idku minanar Nah ini kita memasuki fase 10 hari pertama Kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Amin Salawat serta salam Semoga senantiasa Dilempahkan kepada baginda dan besar Muhammad SAW Beserta keluarga Sahabat serta para pengikutnya Yang senantiasa istiqamah hingga yamil akhir Ikhwati iman Rahimakulullah Para pemirsa KTS yang berbahagia Banyak keutamaan-keutamaan Yang kita bisa lakukan pada saat bulan Ramadan ini Bulan suci yang penuh kemuliaan Salah satunya yang mungkin banyak tertinggal adalah Solat, sunnah, fajar dan amalan-amalan lainnya Di dalam hadis Disebutkan Rokataini fajri khaira minat dunia wa mafiha Solat Sunnah, fajar, dua rokaat Itu lebih baik dari dunia dan seisinya Luar biasa para hadirin sekalian Ini yang terkadang terlewatkan Yaitu ketika kita solat berjamaah Subuh di masjid ataupun musholah Dilanggar-langgar Itu ketika memasuki masjid Itu hanya menunggu Waktu subuh dengan ikhomah Atau mungkin ditambah zikir Boleh zikir, tidak masalah Tapi keutamaan tadi Rokataini fajri khaira minat dunia wa mafiha Jadi sebelum ikhomah dikumandangkan Sebaiknya Keutamaan yang pertama kita lakukan adalah Melakukan solat, sunnah, fajar, dua rokaat Dimana sesuai dengan hadis nabi Ini adalah keutamanya adalah Lebih baik dari dunia seisinya Luar biasa Dunia bukan hanya bumi Bukan hanya langit Tapi bumi dan langit Dunia dan seisinya Ini adalah sebuah perumpamaan yang luar biasa Yang nanti kita diomilah akhir kelak Pasti akan rugi Apabila kita tidak melaksanakan Keutamaan sunnah tadi Berikutnya Ketika menjelang ikhomah Sebelum dikumandangkan oleh Bilal Maka Ada hadis yang direwayatkan juga Rasulullah SAW bersabda Dua kalimat yang sangat ringan Di lisan kita Tetapi berat ditimbangkan Yaumil kebaikan nanti Kemudian Dicintai oleh Allah SWT Kalimat ini Apa itu? Subhanallah Subhanallah Ini dua kalimat Coba kalau kita hitung Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Tidak sampai 5 detik Tetapi Ini betul Kata-kata yang disebutkan oleh hadis Kalimat tani Dua kalimat Sakilatani Filmizan Tetapi berat ditimbangkan Dua kalimat yang ringan di lisan Tetapi berat ditimbangkan Dan dicintai oleh Allah SWT Kalimat ini adalah Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Nah ini juga Salah satu Trik Bagaimana ketika nanti Sepuluh hari terakhir Itikaf Ramadan Kalau kita nanti akan Apa namanya Terlalu Jenuh Dengan membaca Al-Quran Kita bisa selingi dengan Wirit ini Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Semakin banyak Kalimat tersebut Diucapkan oleh lisan kita Dan memang benar Sangat ringan Ringan di lisan Tetapi beratnya Ditimbangan Di Yaumil Akhir kelak Nanti ditimbangan Kebaikan kita Itu dengan kata-kata Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Maka mudah-mudahan Timbangan kebaikan kita itu Lebih berat Ya Ketimbang Timbangan Keburukan kita Karena kita tidak tahu Ketika kita nanti pada saat Merasa Yakin amalan kita itu Sudah cukup Tapi ada dosa-dosa kita Yang bisa menjadikan Kebaikan kita Berpindah Ya Makanya disini Ketika berpuasa Itu sangat Dihindari Bagaimana Kita mengkondisikan Hati kita Betul-betul berpuasa Bukan hanya Puasa Menahan Lapar dan haus Tetapi juga Itu bisa menahan Lisan kita Dari Diluar Zikir kita Kepada Allah Subhanallah Apa itu Yaitu Kalau misalkan kita Lebih banyak Menonton Televisi Yang isinya dari Infotainment Itu bisa Merusak Puasa kita Karena setidaknya Kita akan Berpikir Diluar dari Hal-hal yang Bermanfaat Untuk Ibadah kita Para Pemirsa KTS Yang berbahagia Saya pernah Mengalami Sendiri Bagaimana Ketika Memulai Aktifitas Ibadah Memulai dari Yang tadi saya sebutkan Ketika Sholat berjamaah Kita jaga Di sholat subuh Kemudian Melaksanakan Sholat sunnah Fajar Membaca Wira Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Iladzim Dan ada Satu Amalan sunnah Yang dianjurkan Yaitu Kita Melaksanakan Iktikaf Pada saat Dari mulai Setelah Sholat subuh Sampai Waktu syuruh Dengan Membaca Zikir Membaca Al-Quran Sampai Tibanya Waktu syuruh Waktu syuruh Ini adalah Setelah Matahari Terbit Sempurna Tetapi Dikasih jedah Sekitar 5-7 menit Itulah Waktu syuruh Nah Setelah Waktu syuruh Tiba Setelah Zikir Dan Kita Membaca Quran Kita lanjutkan Kita tutup Ketika Waktu syuruh Datang Yaitu Melaksanakan Sholat Sunnah Shuruh Dua Rokaat Rokaat Pertama Kita baca Suratul Al-Kafirun Berikutnya Dengan Suratul Al-Ikhlas Dua Rokaat Kemudian Salam Kita berdoa Kepada Allah Subhanallah Dan Itu Sudah Saya alami Sendiri Kebutuhan Pada hari Itu Dipenuhi Allah Subhanallah Bahkan Sekalipun Pernah Ketika Siang Hari Kita Lagi Asik Kerja Kelupaan Makan Siang Ternyata Dengan Wasilah Amalan Amalan Yang Dikerjakan Dari Mulai Subuh Hingga Waktu Suruh Dan Luhah Itu Ada Saja Yang Memberikan Rezeki Mengantarkan Makanan Tanpa Kita Harus Membeli Itulah Janji Allah Yang Senantiasa Dibuktikan Langsung Dibayar Kontan Untuk Itu Para Pemirsa KTS Yang Berbahagia Mudah-mudahan Dengan Tips-tips Tadi Yang Kita Berikan Kepada Pemirsa Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bisa Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Salah Dari Pribadi Al-Fakir Wabilah Hittab Fikwal Lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.